Pasukan pemberontak telah melancarkan serangan besar-besaran di barat Laut Suriah, merebut wilayah pasukan Presiden Basar Al-Assad untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Ini adalah pertama kalinya oposisi Suriah menyerang Al-Lepo sejak tahun 2016. Pertempuran yang telah terjadi sejak Rabu ini, telah menewaskan sedikitnya 250 orang. Kelompok Militan Islam Hayat Tahrir Al-Sam, HTS, dan faksi-faksi sekutunya mengatakan mereka telah menguasai kota terbesar kedua Al-Lepo dan sejumlah desa Idlib sejak terjadi bentrokan dengan pasukan pemerintah di tepi kota ini. Pasukan pemberontak di Suriah telah menguasai beberapa lingkungan di kota terbesar kedua di negara itu, Al-Lepo. Menurut kelompok pemantau yang berbasis di Inggris, Serian Observatory for Human Rights, SOHR, hingga Jumat malam, SOHR mengatakan pemberontak telah menguasai lebih dari separuh kota. Langkah pasukan ini merupakan serangan terbesar terhadap pemerintah Suriah dalam beberapa tahun terakhir dan pertama kalinya pemberontak yang melawan pasukan Presiden Basar Al-Assad mencapai Aleppo sejak dipaksa keluar oleh tentara pada tahun 2016. Video yang diunggah di saluran yang berafiliasi dengan Kelompok Militan Islam Hayat Tahrir Al-Sam, HTS, tampaknya memperlihatkan pejuang pemberontak di dalam kendaraan di dalam kota. Militer resmi Suriah mengatakan bahwa mereka sedang menghadapi serangan besar dan mengklaim bahwa mereka memperkuat semua lokasi di sepanjang berbagai garis depan pertempuran. Terima kasih telah menonton!